kemudian para ikhwas kalian nah ada permasalahan bagaimana jika waktu wukuf di Arab Saudi ternyata berbeda dengan di tempat kita di Indonesia misalnya kita ditentukan kapan satu dul hijah atau hari Selasa berarti kan hari Arofahnya apa hari? Senin nah kalau seandainya mereka berbeda dengan kita satu hari tetap yang kita ikuti apa? pemerintah Indonesia jadi memang ada perbedaan dari para ulama tentang masalah penentuan hilal apakah hilal itu satu titik saja sehingga diikuti oleh semuanya ataukah tergantung daerah masing-masing nah itu para ulama berbeda pendapat jadi kalau seandainya melihat hilal itu satu titik di Arab Saudi saja maka semua harus ikut di situ namun para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa hilal itu tergantung tempat masing-masing dan ini dirajakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Muthaymin karena kalau kita mengikuti Arab Saudi sulit akan ada sesuatu yang yang sulit ketika masalah perbedaan waktu yang cukup lama antara Indonesia dengan Arab Saudi maka ketika misalnya berbeda antara penetapan hilal Arab Saudi dengan Indonesia maka tetap kita memilih penetapan dari pemerintah Indonesia jadi sebagaimana yang ditetapkan tadi malam ya bahwa hari raya kurban jatuh pada tanggal pada hari hari selasa ya berarti Seninnya adalah hari Aroh hari Aroh itu dari sekarang di HP Pian Pian Tulisi hari Aroh supaya ingat jangan sampai keadaan ingat karena begitu mulianya begitu mulianya hari tersebut terima kasih jazakumullah khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati